menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu rumah mereka. Mereka juga menggunakan kebang api untuk menakuti Nian. Adat-adat pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru. Konien yang berarti menyambut tahun baru, secara harafiar berarti mengusir Nian. Di Indonesia selama tahun 1968 sampai 1999 perayaan Imlek dilarang dirayakan di depan umum oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali dapat merayakan dengan bebas Imlek pada tahun 2000. Ketika itu Presiden Abdurrahman Wahid mencabut ketetapan Soeharto dan kemudian ia meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Artinya hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya. Barulah pada tahun 2002 Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan mulai berlaku pada tahun 2003. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Sejarawan Didi Kuartanada mengungkapkan bahwa perayaan Imlek itu sebenarnya merupakan pesta orang Tionghoa. Memang kemudian terjadi kekacauan pemahaman ketika Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional. Dan diseterakan dengan hari libur idul fitri untuk orang Muslim, libur natal untuk umat Kristiani. Dari sinilah tercipta kesan bahwa Imlek berkaitan dengan agama tertentu. Padahal Imlek sebenarnya adalah kebudayaan. Imlek ini sama seperti orang Jawa mencuci keris pada saat malam satu suruh. Sesimpel itu saja kata Didi Kuartanada. Dan memang demikian halnya. Ajaran Tao dan Konghucu baru muncul sekitar tahun 500an sebelum Masehi. Yaitu pada masa dinasti Soe. Begitu juga Buddha yang baru muncul pada tahun 65 Masehi di era dinasti Han. Sedangkan perayaan-perayaan Imlek sudah ada jauh sebelum agama-agama itu ada di Tiongkok. Nah, karena Imlek bukanlah hari raya agama tertentu. Melainkan tahun baru Tiongkok. Maka orang Tionghoi yang beragama Kristen tentu saja dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan. Sambil mengucapkan, Shing Nien Kweile. Selamat tahun baru. Itu saja. Sambil mengucapkan,